Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat alfiyat dan dalam lindungan Allah SWT Oke, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan dan penyakit pada paru-paru dan juga pada hati Serta kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan pada organ-organ re-ekskresi Oke, tentu tujuan pembelajarannya untuk mengetahui apa saja gangguan dan penyakit pada paru-paru maupun pada hati Serta apa saja kebiasaan atau pola hidup yang dapat mengakibatkan gangguan pada hati Alat-alat atau organ-organ re-ekskresi Simaklah materi pelajaran ini dan terapkan hidup sehat selalu dalam kehidupan sehari-hari Gangguan dan penyakit pada paru-paru Yang pertama, tuberculosis atau TBC TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik kecil Gejala-gejala yang menimbulkan penyakit TBC diantaranya Batuk berkepanjangan yang disertai dahak atau dahak bercampur darah Sesak napas, nyeri pada dada, demam lebih dari sebulan, berkeringat pada malam hari, napsu makan menurun, serta badan lemah dan lesu Untuk mencegah timbulnya penyakit TBC dapat dilakukan dengan cara menutup mulut dan hidung saat batuk Menghindari kontak dengan penderita TBC, tidak merokok, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, menghindari polusi udara, serta memberikan vaksin BCG, basilus kalmet guendrin Hadapun pengobatan TBC dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi beberapa jenis antibiotik dalam jangka waktu tertentu Kemudian, pneumonia Merupakan penyakit peradangan paru-paru pada bagian alveolus Peradangan tersebut dapat disebabkan oleh infeksi seperti diplococcus pneumonia atau streptococcus pneumonia Peradangan pada alveolus tersebut dapat menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus Adanya cairan tersebut dapat mengganggu proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida Akibatnya, oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang Gejala-gejala yang dapat menimbulkan penyakit pneumonia diantaranya batuk berdahak, demam, nyeri dada saat bernapas, serta kelelahan dan nyeri otot Untuk mencegah timbulnya penyakit pneumonia dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin IPD Menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, membuat ventilasi udara yang cukup, serta menjaga kesimbangan nutrisi Adapun pengobatan penyakit pneumonia dapat dilakukan dengan cara pemberian antibiotik dan obat-obatan Serta penyedotan cairan yang terdapat di dalam paru-paru Yang berikutnya adalah enfisema Merupakan penyakit pneumonia yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus Ketidaknormalan pada alveolus tersebut berupa hilangnya elastisitas alveolus sehingga dapat menyebabkan fungsi alveolus menurun Gejala yang dialami oleh penderita enfisema yaitu sulit bernapas, batuk kronis, napsu makan berkurang, berat badan menurun, dan sering kelelahan Pencegahan paling utama dilakukan untuk menghindari penyakit enfisema yaitu berhenti merokok Selain itu juga menghindari polusi udara dan memulai gaya hidup sehat Pengobatan penyakit enfisema dapat dilakukan dengan terapi paru Terapi oksigen, operasi mengangkat bagian alveolus yang mengalami kerusakan dan transplantasi paru-paru Selanjutnya, kanker paru-paru Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali Sel-sel tersebut dapat menyebar ke seluruh jaringan paru-paru Bahkan di sekitar paru-paru Gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit paru-paru yaitu batuk disertai Darah, berat badan menurun secara drastis, nyeri di bagian dada, dan sulit bernapas Penyakit kanker paru-paru ini dapat dipicu karena masuknya zat-zat yang bersifat karsinogenik Seperti asap rokok, asbest, debu, dan polusi udara Pencegahan penyakit kanker paru-paru dapat dilakukan dengan berhenti merokok Makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur Ada pun pengobatan yang dapat dilakukan dengan operasi pengangkatan sel-sel kanker, radioterapi, dan kemoterapi Berikutnya, pleuritis Merupakan penyakit peradangan pada pleura atau selaput paru-paru Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya akumulasi cairan pada pleura Peradangan tersebut disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri Bijalah yang dialami penderita pleuritis adalah nyeri pada dada dan batuk kering Pencegahan penyakit pleuritis dapat dilakukan dengan menghindari obat-obatan yang memicu alergi dan melakukan cara hidup sehat Ada pun pengobatan pleuritis dapat dilakukan dengan penyedotan sebagian cairan di dalam pleura Oke, kita lanjutkan dengan gangguan dan penyakit pada hati Yang pertama, hepatitis atau radang hati Hepatitis adalah peradangan pada hati Yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman dan beralkohol Dan menggunakan obat-obatan yang berdosis tinggi Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis Radang hati ini dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi pada organ tubuh yang lain Hepatitis ada tiga macam, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C Kita lihat yang pertama, hepatitis A Hepatitis A terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan organ hati yang terjadi secara mendadak Kerusakan ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang biasa ada di air yang kotor Kemudian, hepatitis B Hepatitis B terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa Pada umumnya, penyakit ini muncul akibat dari kekebalan tubuh yang menurun Hepatitis B dapat menular melalui kontak darah, keringat, dan air liur Kemudian, yang ketiga, hepatitis C Hepatitis C terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C Penyakit ini biasanya ditularkan secara langsung melalui darah, jarum suntik, atau ibu hamil kepada janinnya Penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala Yang pertama, lemah, letih, lesu, dan nyari otot Kemudian, demam ringan Mual, nafsu makan menurun Dan tubuh menguning Mata dan kulit menguning Air kencing berwarna gelap dan kotoran pucat Kadang-kadang, timbul gejala peluringan Berikutnya, penyakit kuning atau jaundis Penyakit kuning dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak Penyakit ini disebut sebagai jaundis Karena gejala awalnya ditandai dengan warna kulit dan mata menjadi kuning Penyakit ini merupakan gejala awal yang menunjukkan adanya gangguan pada hati Penyumbatan saluran ampedu atau adanya gangguan pada metabolisme bilirubin Gejala penyakit ini diantaranya mata dan kulit berwarna kuning Terjadi demam, cepat lelah, pusing Dan kadang disertai pingsan Kulit dan mata menjadi kuning Karena bilirubin dalam tubuh meningkat Selanjutnya, sirosis hati atau pengerasan organ hati Penyakit ini ditandai oleh kerusakan pada sel hati Yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman beralkohol Selain itu, penyakit ini juga dapat diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri Adanya sel tumor atau kanker Serta adanya penumpukan racun dalam tubuh yang berlebihan Gejala-gejala penyakit sirosis hati Adalah yang pertama, perut kembung dan banyak angin Serta nyeri pada daerah ulu hati Perut mengeras dan membesar Demam, meriang, dan tubuh Sulit digerakkan Oke, sekarang kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan organ eksresi Yang pertama, kebiasaan bola hidup yang dapat mengakibatkan gangguan pada ginjal Yang pertama, sering menahan buang air kecil Kurang minum air putih Sering mengonsumsi minuman beralkohol Sering merokok Pola makan tidak teratur Dan jarang berolahraga Kemudian, kebiasaan atau pola hidup yang dapat mengakibatkan gangguan pada kulit Yang pertama, jarang minum air putih Sering terkena sinar matahari Jarang mengonsumsi buah dan sayuran segar Dan kurangnya istirahat Selanjutnya, pada paru-paru Yang pertama, sering merokok Jarang berolahraga Pola makan kurang teratur Sering menghirup udara tercemar Sering mengonsumsi minuman beralkohol Dan jarang mengonsumsi makanan sehat Dan terakhir, yang berhubungan dengan hati Yaitu sering mengonsumsi minuman beralkohol Sering mengonsumsi makanan cepat saji Jarang mengonsumsi sayuran segar Dan tidak menjaga kebersihan diri Misalnya tidak mencuci Tangan sebelum dan sesudah makan Oke, demikian pembelajaran kita kali ini Baiklah, jawab pertanyaan Ibu Yang pertama adalah Apakah yang dimaksud dengan pleuritis? Jelaskan Kemudian yang kedua Jelaskan mengenai penyakit kuning atau jondis Dan yang ketiga Kebiasaan apakah yang dapat merusak Atau mengakibatkan gangguan pada paru-paru Oke, minggu akhiri Jaga terus kesehatan Jaga kehidupan yang sehat Dan semangatlah untuk belajar Dan selalu berdoa Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton